Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Gimana kabarnya kalian semua guys? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik dan lancar terus ya sekolah dan yang kerja juga. Tetap semangat walaupun masih belum bisa keluar-keluar rumah. Dan kalau kalian memang harus banget buat keluar rumah, please jaga kebersihan dan jaga jarak sama orang-orang yang ada di sekitar kalian, oke? Nah di antara kalian semua yang nonton video ini, gue yakin pasti udah pada tau semua lah ya kamera GoPro. GoPro adalah salah satu merek kamera action cam yang paling populer di dunia. Kalian tau gak sih, ternyata perusahaan GoPro udah ada sejak tahun 2002. Dan kamera GoPro yang pertama itu dirilis tahun 2004. Tapi GoPro baru mulai benar-benar dikenal dunia sejak tahun 2012. Setelah merilis seri kamera GoPro Hero 3 yang booming banget pada waktu itu. Sejak saat itu banyak banget video-video dari kamera GoPro yang membanjiri internet. Dan gak sedikit diantaranya yang aneh, creepy, dan mengerikan. So langsung aja hari ini kita bakal ngebahas tentang 3 rekaman video GoPro yang paling mengerikan. Tidup Ada seseorang yang bernama Brian Garcia bersama dengan 3 temannya sedang berjalan menyusuri rel kereta api. Mereka terus berjalan mengikuti rel itu sampai menemukan sebuah terowongan. Sebelumnya mereka sama sekali tidak tahu informasi tentang terowongan ini. Bahkan mereka juga baru pertama kali mengetahui akan keberadaan terowongan ini Jadi mereka kepo dan memutuskan untuk masuk ke dalamnya Sambil mereka menggunakan kamera GoPro milik Brian Tapi ketika mereka sedang berjalan di tengah-tengah terowongan itu Ada sesuatu yang masuk ke dalam terowongan itu yang menyusul mereka dari belakang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Brian dan teman-temannya dikagetkan dengan suara kereta yang tiba-tiba ada di belakang mereka Kereta itu melaju dengan sangat cepat dan berkali-kali membunyikan klaksonnya Dan spontan saja Brian dan teman-temannya berlari secepat mungkin untuk bisa berusaha keluar dari terowongan itu Brian mengupload video ini ke channel Youtubenya Dan langsung saja mendapat banyak makian dari netizen Karena banyak diantara mereka yang menganggap bahwa keputusan Brian dan teman-temannya untuk masuk ke sebuah terowongan kereta Itu adalah suatu keputusan yang sangat bodoh Next Sepengetahuan kalian kamera GoPro mungkin banyak dipakai buat vlogging, traveling, jalan-jalan, dan lain-lain Intinya buat seneng-seneng lah ya Tapi tau gak kalian kalau di jaman sekarang banyak angkatan militer dan bersenjata yang dilengkapi dengan kamera GoPro Dengan tujuan bermacam-macam Misalnya untuk mengevaluasi progres latihan mereka Sampai untuk dokumentasi dari misi-misi rahasia yang dilakukan untuk negara Dan gak sedikit hal-hal yang sangat mengerikan yang terekam oleh kamera GoPro Seperti video ini Sampai bicara Sampaielet Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi kalau gue salah, please kasih tau gue di komen di bawah. Mungkin diantara kalian banyak yang gak keliatan karena kejadiannya terlalu cepat. Oke, gue bakal jelasin. Pas mereka bertiga lagi jalan buat mau keluar dari terowongan itu, salah seorang dari tiga tentara ini, yang posisinya persis ada di depan kamera GoPro, kepalanya tertembak dari atas. Gak lama kemudian, teman yang ada di belakangnya teriak, kalau di atas ada sniper. Kemudian mereka bertiga langsung lari ke belakang untuk bersembunyi. Dan beruntungnya, peluru itu mengenai Kevlar Helmet yang dipakai oleh tentara itu. Helm yang dipakai oleh tentara itu merupakan helm anti peluru, sehingga dia baik-baik saja. Tapi tetap saja, kejadian itu membuat mereka semua shock dan ketakutan. Bahkan gak menyangka kalau teman mereka masih dalam keadaan hidup. Next. Ada seorang biker yang berasal dari Slovakia, memiliki hobi untuk mendaki gunung menggunakan sepeda bersama temannya. Sambil mereka menggunakan kamera GoPro yang di-attach ke helm yang dipakainya. Tapi di salah satu petualangan pendakiannya, mereka mengalami sebuah kejadian yang pasti membuat mereka lebih berhati-hati di kemudian hari. terima kasih had terima kasih. Tiba-tiba dari sebelah kanan ada seekor beruang yang mengejar mereka dengan sangat cepat. Dan berusaha untuk menerkam teman yang ada di depannya. Beruang itu berlari terus dan ketika dia sampai di belokan dia mencoba untuk mengambil jalan pintas untuk bisa mendahului si biker ini. Kemudian si biker ini sadar dan dia justru berhenti dan memutuskan untuk berbalik arah. Dari video ini gue baru tau ternyata beruang itu pintar banget ya guys. Sampai bisa mikir buat ngambil shortcut. Gue gak tau apakah memang rata-rata beruang itu sepinter itu ataukah memang beruang ini dalam kondisi yang sangat lapar. Jadi dia mati-matian untuk mengejar apapun yang lewat di depannya. Beruntungnya mereka berdua selamat dan baik-baik saja. Tapi masih ada saja netizen yang meragukan akan keaslian video ini. Dan mereka berpikir bahwa video ini settingan. Tapi kalau menurut gue pribadi kayaknya sih video ini bukan settingan guys. Gue gak tau gimana caranya buat nyuruh beruang supaya bisa ngejar kayak di video yang tadi. Tapi gue juga pengen tau gimana pendapat kalian. Menurut kalian video ini real atau fake? Please kasih tau gue di komen di bawah. Oke guys itu tadi 3 rekaman video GoPro yang paling mengerikan. As always guys kalau misalkan kalian suka nonton video ini jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku update video baru. Dan follow juga Instagram aku di atap normal travel. Oke that's it guys. Thank you so much for today. And see you guys in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax